Oke, halo guys, welcome back again to my channel Nah, pada video kali ini kita akan membahas custom room Yang dimana custom room ini digunakan hampir semua custom room bisa digunakan ya guys Jadi, buat kalian yang mau pakai custom room ini, kalian ini cocok banget Buat kalian pengguna Samsung pun bisa pakai yang ini Jadi, nanti kalau ada yang nanya-nanya, bang, custom room untuk Samsung ini, 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 TP ini Kalian boleh pakai yang custom room ini Nah, nama custom room ini apa? Namanya adalah LineX OS Yang sering aku komen ke kalian buat kalian pengguna si Samsung ya, ataupun yang lain-lain Nah, kita akan bahas satu persatu secara singkat, padat, dan jelas saja untuk menghemat waktu Nah, untuk bagian setting, nah, terlalu, apa ya guys ya Nah, di sini nggak ada yang namanya fitur spesial atau fitur yang kustomisasi untuk membuka atau menafigasikan Ataupun mengkustom beberapa fitur-fitur ya Di sini dia itu tidak menyediakan itu Dan hanya perangkat standar ya, mirip seperti standar lah Pokoknya, dia itu kayak macam nggak terlalu lengkap gitu dan juga nggak kurang gitu guys ya Nah, ini sudah sederhana lah, sudah disederhanakan lah istilahnya guys Dan untuk bagian sistem atau tentang ponsel Nah, di sini saya yang saya download itu versi Android yang ke-13 Nanti boleh kalian download juga versi Android 10 Dia itu sudah support 10 sampai ke-13 gitu ya Nah, ini saya pakai yang 13 yang terbaru Saya coba-coba untuk si Poco F1 Nah, kalau kalian bisa lihat, ini Untuk versi LineX OS-nya itu saya pakai yang ini Yang 20, versi 20 ya Dan Android 13 dan tingkat keamanan masih 2020 Dan kernel-nya masih kernel bawaan ya Nanti boleh kalian, itu guys ya Boleh kalian pakai kernel yang support seperti di 8G Ini kernel NGK nggak support ya Saya sudah cobain, dia itu mengalami faceboot ya sama bootloop ya Tapi kalau di 8G ini bisa Jadi, kalian boleh pakai ini di 8G Ataupun seperti misalnya, kalian bisa cobain Genos ya Nanti boleh kalian custom sendiri Itu untuk bagian settingan Untuk tampilan dia itu seperti ini aja Seperti custom room AOSP pada dasarnya ya Dan untuk skor AnTuTu yang dengan bawaan dengan kernel Saya dapat di sekitar 347 ribu ya Di sini, ini cuma perhitungan dasar Yang tanpa menggunakan kernel gamingnya Dapat di 347 ribu Nah, untuk detailnya seperti ini Kalian bisa lihat 78 ribuan ya Sampai 116 ribu Dan untuk suhu yang kita dapatkan itu Monitoring suhu dia itu normal ya Di angka 30-an lah Nggak terlalu sampai di angka 40 Nah, jadi boleh kalian pertimbangkan Kalau mau pakai untuk daily Ini cocok banget buat kalian yang suka main game Plus juga daily dan juga warna yang dihasilkan itu lebih bagus ya Nah, untuk beberapa sensor-sensor Banyak juga yang nanyakan nanti Siapa tahu bang sensornya apakah Kenapa punya aku sensornya nggak berfungsi gitu ya Perlu saya jelaskan Nah, sensor gyroscope ini sebenarnya Udah memang masing-masing handphone kalian itu sudah harus support ya Di sini, kalau kalian cek sensornya itu menggunakan aplikasi ini Di sini berfungsi ya Nah, kalian coba misalnya gyroscope kalian tidak aktif Kalian harus tes pakai aplikasi ini Apakah ini berjalan ataupun tidak Nah, bisa jadi hardware kalian itu nggak lagi bermasalah gitu guys ya Jadi, itu untuk bagian sensor sama tes CPU tadi Untuk beberapa aplikasi harusnya tidak ada masalah gitu ya Terus untuk internet dan segala macam Pastinya juga aman-aman aja gitu ya Nah, kalau kalian bisa lihat seperti ini Dan terus kalian bisa lihat untuk bagian yang lain Seperti misalnya kita buka untuk Playstore juga harusnya aman-aman aja Nggak ada masalah guys ya Jadi, kalian boleh download-download aplikasi sesuka hati kalian Netflix juga tidak ada masalah Jadi, ini itu sudah support beberapa seperti gaming daily Tapi, ini lebih rekomendasi ke daily ya Nanti, kalau kalian nanyakan Bang, ini cocok untuk game Tapi, menurut saya ini tidak terlalu cocok untuk dipakai main game Tetapi, sudah support lah Sudah support dan sudah bisa narek lah Kalau kalian mau main game Ataupun, kalian pakai untuk harian kalian ya Baik itu sosmedan gitu kan Ini sudah cocok Dan, untuk fitur kamera Dia tidak pakai kamera apa guys ya Dia pakai kamera bawaan LineX Dan, dia itu Pakai apa guys ya Pakai sistem yang standar sekali ya Nanti, kalian boleh tambahkan aplikasi-aplikasi kamera Yang kalian biasanya suka ataupun pakai gitu ya Untuk seperti yang lain-lain Harusnya tidak ada masalah gitu Dan, buat kalian yang mau nanti download Kalian bisa buka aja website-nya langsung Nanti, kalian tinggal masukkan apa nama device kalian ya Nanti, kalian tinggal download Dah, jadi Dan, untuk aplikasi-aplikasi seperti game-game kecil-kecil seperti ini Harusnya, itu gampang sekali dijalankan di ROM LineX OS ini Memang, kalau LineX ini sudah dari dulu ya Sudah lama Dan, juga ROM ini sudah banyak sekali update-update Dari dulu ya Gue main itu sekitar setahun-dua tahunan itu masih ada guys ya Dan, LineX ini sering dipakai di device Samsung ya Jadi, buat kalian pengguna-pengguna Samsung Mungkin, untuk beberapa handphone ini cocok kalian gunakan ya Oke, langsung aja kita coba testing aja langsung ya Di sini aku pakai Mobile Legends Nah, untuk skornya tadi di Antutu-nya itu harusnya tidak terlalu signifikan Untuk tidak mempengaruhi lah game-game kalian ya Kalau skor Antutu gitu Jadi, skor Antutu itu bukan dasar Kalian bermain game itu cocok dipakai untuk gaming berat ya Dan, untuk grafik yang kita dapatkan di ROM LineX OS ini Hanya ada di rendah dan tinggi Terus, di grafik ultra Nanti, biasanya kan kalau yang lain itu ada sampai super ya Di sini guys ya Tapi, di sini dia cuma bisa tinggi dan ultra doang Nah, buat kalian yang pengen pakai silahkan ya Itu untuk bagian Mobile Legends Dan, untuk PUBG Mobile ya Harusnya juga dia itu tidak sampai ke 90 fps Kecuali, kalau kalian menambahkan Misalnya, kalian tambahkan itu seperti modul-modul lah ya Kalian tambahkan modul dan juga beberapa konfigurasi lain lah Kita akan coba PUBG Mobile Nah, di sini sudah saya update yang terbaru ya Sudah yang terbaru, nanti boleh kalian gunakan gitu Kita akan coba buka Nah, oke kita coba untuk masuk ke bagian Kita sudah masuk ke dalam lobby-nya ya Ini request timeout, jaringan ke ruang bagus ya Oke, kita sudah masuk ke dalam lobby Kita coba untuk bagian beberapa setting-setting ya Nah, oke guys Jadi, untuk itu kalian buka settings Nah, di bagian setting Kalau kalian buka grafik Dia itu hanya tembus di smooth extreme doang ya Jadi, buat kalian pengguna PUBG Ya, tergantung kalian lah Kalian mau pakai ROM ini ataupun tidak Ya, tergantung kalian ya Dia itu memang hanya ada di smooth dan extreme Dan itu menurut saya sudah sangat-sangat bagus Untuk kalian pakai main game gitu ya guys ya Jadi, nanti cara pasangnya pun gampang banget Seperti pasang-pasang ROM pada umumnya lah ya Nah, itu aja sih guys ya Untuk beberapa fitur yang telah diberikan oleh si LineOS ini Dan juga beberapa ulasannya Bagaimana menurut kalian Apakah ini sangat rekomendasi Atau bagaimana Ataupun biasa aja guys ya Kalian komen di bawah Dan next kita akan review ROM apa lagi gitu Kalian bisa komen di bawah guys ya Oke guys ya Mungkin itu aja yang bisa saya share ke kalian And see you guys in the next video Sampai jumpa